Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Tutorial kali ini Melanjutkan tutorial Sebelumnya penjelasan terkait Belajar bareng persiapan Uji sertifikasi LSP duit warna Skema sertifikasi teknisi muda Jaringan komputer Oke Setelah perhitungan sudah kita Lakukan sudah ketemu hasilnya seperti ini Ya Maka langkah berikutnya adalah Kita implementasikan ke Amplikasi Cisco Packet Tracer Masing-masing ini sudah Diisi IP sesuai dengan perhitungan ini Tadi Bisa dilihat di Cara perhitungannya bisa dilihat di video sebelumnya Kalau sudah diisi IP Kita lihat Ini sudah ada IP nya 192.98.111 Yang ini 192.98.1.193 C-177 Yang ini 192.168 Kita akan ke sini 1.225.1.177 Kalau semuanya sudah Ada IP nya Sekarang kita coba setting Route nya Agar masing-masing divisi ini Bisa saling terkoneksi Mari kita klik routernya Kita klik routernya Kalau ingin menampilkan ini Portnya bisa dengan cara Klik option Klik preference Atau anda tekan ctrl R Terus di checklist yang ini Always support label Always support label Ini di checklist Terus tutup Maka port-portnya akan muncul Nama-nama portnya akan muncul Kita coba setting portnya ini Di router Kita klik routernya Routernya kita klik Kalau sudah di klik Nanti muncul seperti ini Kita masuk ke CLI Disini saya menggunakan router Serinya 2811 Kita setting dulu Yang sebelah Ini Diklik sini terus enter And Conf T Kita kasih nama dulu Jadi routernya kita ganti dulu Pakai perintah Host Spasi Misalkan contoh ya R1 Oke Ini Routernya sudah berubah namanya Angka berikutnya Kita coba Pakai perintah Do No IP Domain Main Lookup Do Do No IP Domain Main Lookup No No IP Domain Main Lookup Oke Kalau sudah Sekarang kita simpan dulu Spasi W Sekarang kita coba setting Interface yang FA00 Kita lihat disini Gateway nya 192 108 1.126 125 Oke Kita setting INT Ini ya Yang port ini ya Yang port ini FA00 Berarti kita setting INT FA00 0 Enter Terus IP Add 192 168 1.126 255 255 255 Kita lihat disini Ini kan Tadi Slice nya 25 Berarti 25 Disini 128 Enter No SH Untuk mengaktifkan portnya Kita Pakai perintah No SH Enter Oda Terus kita cek disini Ini masih proses Ini masih oranye Kita tunggu sampai Hijau ya Sambil menunggu ini Kita setting port yang Satunya lagi ETH 1 0 Oke INT Kita pilih dulu Interface nya Terus ingat Interface yang mau kita setting Pastikan Interface nya sudah kita Pilih Cara milihnya adalah Pakai perintah ini INT Interface ya INT Ini saya singkat INT Sepasih Ini port nya ETH 1 Slice 0 ETH 1 Slice 0 Enter IP Add Ini adalah perintah untuk Memasukkan IP IP nya kita lihat disini Kita perhatikan yang gateway 192 198 Spasi 255 Titik 255 Titik 255 Titik Kita lihat disini tadi Slice 26 26 itu berarti 192 Terus kita enter Terus kita aktifkan Menu sh Udah Terus selanjutnya yang ini Interface yang satunya lagi Yang nyambung ke Divisi director ETH 1 Kita pilih Interface nya dulu INT Sepasi ETH 1 1 Slice 1 Enter Terus kita kasih IP IP Add 192 168 1 Kita lihat disini Gateway nya 222 Slice 27 222 Spasi 27 itu berarti Subnet mark nya 255 255 Titik 224 Enter Kita aktifkan port nya Pakai perintah ini No sh No sh No sh No sh Enter Ini sudah selesai Gantinya satunya lagi Yang ini ETH 1 ETH 1 Slice 2 Oke ya 1 Slice 2 Berarti kita pilih interface nya Yang pakai perintah ini INT Sepasi ETH 1 Slice 2 Enter IP Add 192 168 Titik 1 Titik Kita lihat disini Gateway nya 29 Ya 246 29 246 Sepasi 255 Titik 255 Titik 255 Titik 29 Berarti 248 Enter No sh Enter Tinggal yang ini Kita cek Ini nyambung ke 11 Oke ini sudah Berarti Kalau semuanya udah hijau Berarti benar Ini masih merah Kita cek Ini nyambung ke FA0 Salah satu Ya FA0 Salah satu Belum Berarti kita Masuk ke router Tadi Kita setting INT Seperti FA0 Slash Slash IP Add 192 168 Titik 1 Titik Kita lihat disini 190 Slash 26 190 255 Titik 255 Titik 255 Titik Titik Ini kita lihat lagi Slash 26 Berarti 192 Oke Kalau muncul seperti ini Berarti sudah disetting Overlap Sudah ada Kalau sudah semuanya Kita coba simpan Do Spasi W Terus kita cek IP nya Do So IP INT BR Enter Kita lihat disini FA0 Sudah ada IP nya Kita lihat 1 2 3 4 5 Sesuai dengan jumlah Divisi yang ada 5 1 2 3 4 5 Sudah Sekarang kita lihat Ini kenapa kok merah Yang lain sudah hijau Ini masih Masih merah Kita lihat disini Mungkin ada kesalahan Di penginputkan IP nya 192 129 Kita lihat di Hasil perhitungannya 129 Terus netmark nya 192 192 Benar Ini 190 190 Benar Oke Ini sudah benar Sekarang kita cek Yang di Kita cek Yang di Kita cek Yang disini Yang nyambung Kesini Yaitu FA0 111 FA0 111 190 Ini kondisinya Masih Down Kita lihat Kondisi komputernya Fisikal Ini kita matikan Kita nyalakan lagi Oke Ini sudah aktif Kita pilih dulu Ini kan masih Down Ya Nah masih down Kita pilih Interface nya INT FA0 1 Kita No SH Kita aktifkan Oke Kalau muncul Peringatan seperti ini Ini overlap Berarti IP nya Satu network Dengan yang lain Maka kita cek Kesalahannya Di mana Kita cek FA0 1 190 Ini 192 Ini Ini sama Dengan ini Ini sama Makanya disini Muncul Over Overlap Supaya gak sama Ini kita cek Yang Ethernet 1 Slash 0 1 Slash 0 Itu 1 Slash 0 1 Slash 0 Nah yang ini Ini adalah Yang benar Kalau disini Adalah 222 Oke Kita cek disini Yang 222 Ini Oke Yang 1 Slash 1 Kita hapus Dulu IP nya Kita pilih Interface nya Int Spasi Ethernet 1 Slash 1 No IP Add Nah kita hapus IP nya Pake bentuk ini No IP Add Terus Kita coba Simpen Do Spasi W Oke Sekarang kita setting Link yang 1 Slash 0 Berarti Int 1 Slash 0 Enter Int E 1 Slash 0 Terus IP Add Kita kasih IP ya Yang ini Yang ini Nah yang ini 122 Oke kita setting IP nya 192 168 1 1 222 Spasi 255 255 255 Titik Kita lihat Slash nya Disini 27 Berarti 224 Enter No 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 Esa Oke Sekarang kita cek Do So IP Int Br Kita cek Apakah IP nya Sudah Masuk Semua Kita lihat Disini Sudah Masuk Terus Ini Sudah Beres Sekarang Yang Ini Nyambung Ke E 1 Slash 1 Kita Lihat Disini 1 Slash 1 Belum Diisi Oke Kita Lihat IP nya Ini Adalah 1 Titik 225 Eh sorry Ini IP nya Adalah 1 Titik 238 Berarti Kita Isi Int E 1 Slash 1 IP Add 192 168 1 1 Titik 238 238 255 255 Titik 255 Titik Ini Kita Lihat Slash 27 224 Enter Sebentar 224 238 238 Overlash Sama 1 Slash 2 Sama Ini Kita Hapus Dulu Yang Ini E 1 D2 Int Int E Kita Lihat Disini E 1 Slash 2 E 1 Slash 2 Kita Hapus Dulu No IP Add Ini Menghapus IP 2 Kita Setting Seting Laki Yang 1 1 1 Ini Terus Kita Masukkan IP 1 1 1 1 1 1 Yang Ini IP IP Nya Tadi Gateway Nya Adalah 238 27 238 27 Enter No SH Sekarang Sudah Bisa Kita Cek IP Nya Do So Do So IP Int Br Oke Sudah Ada IP Nya FA 00 Yang Ini Sudah IP Nya Terus Yang FA 0 1 FA 0 1 Ini FA 0 1 Ini Sudah Ada IP Nya Juga Oke Int FA 0 1 No SH Oke 2 Simpan Ya Ingat Perintahan SS Adalah Untuk Mengaktifan Port Nya Jangan Lupa Habis Setting IP Ini Setting IP Pastikan Anda Kasih Perintahan No SH Supaya Port Nya Aktif Kalau Port Nya Aktif Maka Disini Nanti Akan Dijo Kalau Belum Diaktifkan Belum Dikasih Perintahan No Spasi SH Maka Disini Masih Merah Belum Aktif Nggak Akan Bisa Digunakan Nanti Port Maka Harus Diaktifkan Dulu Port Kalau Sudah Sekarang Disimpan Do Spasi W Kita Cek Lagi IP Nya Do So IP Int B R Oke Ini Sudah Ada IP Nya 1 0 0 Ini Terus Yang Ini 190 Fast Ethernet 0 1 Itu Yang Personalia Terus Yang Ini 1 0 Yang 222 Ini Yang Direktur 222 Terus Yang 238 Itu Yang Keuangan 238 Ini IP 238 Tinggal Satu Lagi Yang Ini Produksi Kita Lihat IP 246 29 Dia Nyambung Ke ETH 1 2 1 2 Kita Setting Sekarang Kita Pilih Interface Nya Dulu Ya Int Spasi E 1 2 Oke IP 192 168 1 Titik Tadi Disini Gateway Nya 246 Berarti 246 255 Ini Ini Network 255 Titik 255 Titik Kita Lihat Slisenya Disini Untuk Yang Produksi Divisi Produksi Slisenya Adalah 29 Berarti 248 Enter Sebentar 248 Sebentar Ini Overlap Sama Yang 240 Kita Lihat Perhitungannya Tadi 248 240 248 240 240 248 Yang Ini Tadi 27 Yang Keuangan Keuangan 27 28 Ya Mohon maaf Ini 28 Tapi Disini 27 Seharusnya 28 Ini Saya edit Dulu Misalnya Disini 240 Ini 240 Berarti Yang 225 Ini Nen Bahnya 240 Sesuai Dengan Berhitungan Yang 225 Yang Ini Yang 225 Ini 240 Tadi Masih Clear Yang Disini Tadi Kalau Sudah Kita Tutup Kita Coba Lagi Maka Disini Ketika Kita Menghitung Ketika Kita Menghitung Atau Misalkan Ini Apa Masukkan IP Ke Masih Masih Device Atau Perangkat Maka Harus 3D Oke Sekarang Kita Cek Lagi Di Terminal Routernya Ini Kita Rubah Ini Tadi Kita Coba Lagi Kita Rubah Yang Ini Yang Tadi Yang Salah Yang 222 Yang Ini 222 Ini 238 238 Yang Salah Tadi Cara Merubah Kita Pilih Interface Nya Dulu Ini Int E 1 1 Yang Ini Yang Kita Rubah Yang Ini Salah Input Tadi Enter Sekarang No IP Add Kita Bus Dulu Terus Kita Isi IP Add 192 168 1 2 38 255 255 255 2 40 Enter No SH Peres Sekarang Kita Setting Yang Ini Produksi Produksi Nyambung Ke ETH 1 2 Kita Dulu Int E 1 Slash 2 Kita Enter IP Add 192 168 1 Titik Kita Lihat Disini Gateway 246 246 Net Max 255 255 255 Titik Kita Lihat Disini Slash Slash 29 Berarti 248 Enter Ini Sudah Benar Error No No Sh Jangan Lupa Di Aktif W Kita Lihat Setting Apakah Sudah Masuk Semua IP Pakai Berintah Do So IP Int Br Alhamdulillah Sudah Masuk Semua IP Gateway Kita Coba Ping Ke Masing Masing Client Contoh Misalkan Router Ini Nge Ping Ke Divisi Administrator Kita Lihat IP Ini Adalah 1 Kita Coba Ping Ini Ya Kita Coba Ping Pakai Do Do Sepasi Ping Kita Pakai Do Soalnya Kita Berada Di Mode Ini Config Kalau Kita Berada Di Pode Previliate Kita Pakai Do Berhubung Kita Sekarang Masih Ada Di Configuration Mode Maka Kita Menggunakan Do Do Sepasi Ping Sepasi IP Client 192 168 1.1 Pastikan Disini Replay Ini 80% Kita Coba Lagi Panah Ke Atas Enter Lagi Nah Ini Sudah 100% Berarti Sudah Connect Atau Cara Ngecek Yang Lain Adalah Dengan Cara Mengirimkan Surat Ini Diklik Logo Yang Gambar Surat Ini Diklik Atau Anda Bisa Tekan P Saya Tekan P Dari Router Ngirim Ke PC Kita Lihat Disini Progress Nya Dengan Cara Ini Didouble Click Sukses Minimal Dua Kali Minimal Dua Kali Kita Coba Lagi Dari Router Ngirim Ke Client Ini Double Click Kalau Dua Kali Masih Violet Berarti Ada Yang Salah Mungkin Setting An Atau Kabel Atau Konfigurasi Lain Terus Kita Coba Lagi Dari Server Ke Router Sukses Dari Client Ini Ke Router Sukses Atau Dari Router Ini Ke Client Ini Progress Kita Double Click Success Oke Ini Sudah Berhasil Masih Divisi Sudah Connect Sekarang Kita Coba Mengaktifkan Web Server Yang ada Di Server Ini Kita Klik Service Http Kita Klik Pastikan Ini Sudah Kondisi On Http Http S Indeks Kita Edit Ini Kita Ganti Disini Misalkan Kita Ganti Selamat Datang Di SMK YPM 1 Taman Sidoarjo Misalkan Seperti ini Terus kita Klik Save Yes Sekalian Kita Aktifkan DNS Kita Klik DNS Kita Aktifkan Kita On Kita Masukkan Domainnya Misalkan Contoh YPM Dotcom Nanti Domainnya Bisa Menyesuaikan YPM Dotcom 192 Kita Masukkan IP Server 168 Titik Satu Titik Kita Cek IP Server Masuk Ke Desktop IP Address IP Server 194 Kita Klik Ini Adalah 194 Kita Klik Add Nah Kalau Sudah Sekarang Kita Coba Tutup Kita Coba Akses Dari Client Sini Kita Ketik IP Server 192 168 1.194 Kita Enter Nah Ini Sudah Masuk Selamat Datang Disini Sudah Benar Kita Coba Akses Lagi Dari Sini Misalkan Ini Server Kita Coba Dari Divisi Produksi Menggunakan Domain Masuk Desktop Web Browser Kita Ketik Domain YPM Dotcom Ini Contoh Nanti Namanya Bisa Disesuaikan Kalau Seperti Ini Tidak Muncul Ini Gara Gara Disini Di Client Belum Dimasukkan DNS Ini Masih Kosong DNS Ini Kita Masukkan Supaya Bisa Dipanggil Pake Nama Atau Pake Domain Maka Di DNS Harus Di Isi Domain Yang Kita Masukkan Tadi IP Servernya 192 168 1.194 Ini Adalah Alamat DNS Server Kita Tutup Kita Coba Lagi Klik Browser Terus Kita Klik YPM Dot Com Enter Oke Berhasil Di Divisi Keuangan Juga Gitu Sama Supaya Bisa Masih Pake Domain Klik 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 DNS Di Isi Dengan DNS Server IP DNS Server 192 168 1.194 Ini adalah IP Server 194 Ini Server Ini Terus Kita Tutup Kita Coba Buka Web Browser Dari Sini Kita Ketik YPM Dot Com Ini Saya Harakkan Ke Atas Dulu Terus Kita Klik Go Atau Enter Sudah Berhasil Ini Sudah Berhasil Setting DHCP Ini Sudah Berhasil Setting HTTP Sama Setting DNS Ya Setting Web Server Sama DNS Sudah Berhasil Jika Ada Yang Masih Belum Paham Silahkan Pertanya Semoga Apa yang Saya Sampaikan Bisa Mudah Dipahami Dan Besok Ujiannya Bisa Lancar Sukses Dan Semuanya Menerakan Hasil Yang Sangat Baik Seakhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh